Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Arit Channel Altena Kripto Bang, kenapa sih lu intronya gitu banget sih Geli banget sih Kenapa gak kayak orang-orang itu loh Yang keren-keren tuh ada video-videonya Ada tuplikannya bakal Beginilah pilih konten Saya gak bisa mengeditnya Jadi yaudahlah Itu aja yang saya bisa Hoi, saya mulai lihat market hari ini Wow, 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 wow Berseri banget Tapi dia bakal naik nih Bakal naik Siba, Siba, Siba Siba bakal naik Walaupun kemarin dia sempat 0,12 Apa ya, ya, 1,2 Ini kalau 0,11 Tapi kalau menunjukkan candlesticknya Dia bakal mengarahkan ke bulis ya Tapi untuk para sangkutas ya Kalian tenang aja Kalian tunggu aja sampai berapa lama lagi Nanti kalau dia naik sampai sini Pasti kalian bilang Wih, bakal to the moon Ya, to the moon Dia bakal nala turun lagi ya Kesini Oke Untuk si dogi gak perlu saya lihat Karena dia gak bakal naik-naik Saya sudah kesal Karena dia sudah lama gak naik Seperti kejadian waktu itu Saya beli di angka satuan Kemudian saya jual di angka ratusan Setelah itu naik lagi Gak naik-naik Sampai berapa Sampai seribu Atau tujuh ratus waktu itu Akhirnya ketika saya jual rugi Eh, tau dia naik Sampai dua ribuan Sudah lah Memang bukan rejek kita Buat jadi sultan Oke, saya mau ucapin selamat nih Kepada kalian yang sudah Apa namanya Entry bug inu Semalam saya review videonya Ini dia Nih, lihat tuh Ketika kalian melakukan sell order disini Nih ya Kalau misalkan kalian pasang lah Ini kan disampai 5 dolar loh dia 5 dolar itu sekitar berapa? 7 ribuan ya Harganya koin micin Bayangkan kalian Nih ya Jadi dia naik sampai 5 dolar nih 5 dolar 5 dolar Wow Sampai sini Mungkin kalau kalian pasang 4 dolar aja ya Udah lah Udah gak bisa ngomong lagi saya Kalian banyak banget duitnya ya Oke Tapi itulah Memang rezeki bukan ini ya Gak ada yang ngatur semuanya Udah ada yang ngatur semuanya Kemarin kan saya review tuh Waktu masih disini nih Disini nih Semalam itu ya Saya review dia masih ada disini nih Nih disini nih ya Eh tau-tau BAM Terbang dia kan BAM BAM Terbang Nah Selain Yang ini yang saya bahas Saya buka twitter juga Karena saya gak punya coinbase Saya daftar coinbase ini Kok gak masuk-masuk ya Apa kenapa Apa gimana Kalau kalian bisa tau Coba tolong ajarin saya coinbase ini Kenapa gak masuk nih Ada twitter 7 jam yang lalu Yang menyatakan kami mengalami masalah teknis Yang untuk semantara akan penunda Peluncuran Siba Di coinbase pro Saat ini kami menotapkan deposit Siba Penarikan masih tersedia Kami akan memberikan garis waktu yang diperbarui Untuk memulihkan setoran Dan mengaptikan perdagangan segera mungkin Jadi ada masalah Bukan berarti Siba tidak listing di coinbase Bukan Mungkin kalau kalian tau Mungkin sudah listing atau belum ya Saya karena gak punya aplikasi coinbase ini Saya berusaha masuk Kata dia Sedang ada perbaikan apa-apa gitu Salah terus-salah terus Jadi gak bisa-bisa Saya buka Ini apa namanya Coinbase nya Mungkin itu masalahnya Mungkin termasuk Siba ini juga Mungkin ya Apa sudah bisa atau tidak Aduh-duh belum Gak tau juga saya Ini informasi aja ini ya Untuk coinbase Yang katanya listing Dan ternyata terbukti Listing di coinbase itu Lumayan ya Kenaikannya ya Jadi nih Saya waktu itu kan 2 hari yang lalu Saya buat Area support dan resisten dia Ternyata dia tembus nih Di area resisten dia nih Nih tembus nih Kalau tembus ini Biasanya mudah-mudahan aja ya Mudah-mudahan aja Bakal terbang ya Kita lanjut Kita doakan saja Mudah-mudahan Siba Army ini Siba Inu ini Bakal menjadi Kalian Sultan Walaupun Sekarang kalian masih melamun Masih menunggu Masih sangkut Masih ditunggu-tunggu orang Duitnya Karena duitnya dipakai Buat beli coin Coin meci Tapi nyangkut Nah jadi ini Dia tembus di area resisten dia Mudah-mudahan aja Ini kabar baik Buat Siba Inu Dan si Doge Terutama Yang punya Saya punya Aset saya Nah Terus ada juga Yang menyatakan Di Apa namanya Di coin telegraph Nih Di coin telegraph ya Bahwa dia ini tadi Saatnya meme Dan tokan penggemar bersinar Setelah daftar Coinbase Pro Siba dan Cil Itu nanjaknya 33% Siba ya Dan 26% Untuk Cil CHJ Nah itu jadi Pengaruhnya sangat luar biasa Di coinbase ya Kemarin tuh Listing Doge Di coinbase Tapi gak terlalu signifikan Tapi untuk Siba ini Agak lumayan lah Agak sedikit tersenyum Buat kita ya Nah Terus Kenapa sih Hari ini Bitcoin Hari ini merah ya Semuanya merah Kemudian Itu ada Ternyata ada Berita ini nih Saya tadi buka Ini nih Nah Nih Federal Reserve Gelisah Dan mengunggungkan Ini menaikkan suku bunga Dua kali pada 2023 Saham dan Bitcoin Tidak terlalu senang Dan sedikit maus Setelah berita tersebut Nah jadi Nih nih Kalau gak percaya nih Dia Denny Waktu itu Hari itu Dia Menyatakan Pernyataan itu Dan Bitcoin Langsung anjlop nih Lihat Nih Lihat ya Langsung terjun ke bawah Dia langsung terjun Langsung nyenyak Tidurnya Nah Lihat nih ya Setelah Statement itu Tapi dia Kemarin kan Tembus area 41.000 ya Bitcoin Nih Kita baca aja Beritanya ya Kemarin kan tembus Tembus 41.000 ya Kalau gak salah ya Harga Bitcoin Sudah kelemahan Pada jam-jam awal Padahal setelah Kehilangan level 40.000 dolar Untuk menenai level Serendah Intihari 38 300% 38 300% Nah ini Gara-gara Berita itu kemarin Tapi dia Mudah-mudahan saja Gak kembali lagi Ke 30.000 ya Mudah-mudahan aja Paul tidak secara langsung Membahas apakah Atau kapan Fed akan memulai Memulai pembelian Obligasi bulanan Senilai 120 miliar Tersebut Pada tahun 2003 Belum tahu sebenarnya Cuma Ada statement Seperti itu aja Nih Pada analisa mereka Analisasi Telegraph ini Di Tradingview Pada tanggal 15 Juni Harga Bitcoin berhasil Menyelesaikan pada Bullish inverse Head and shoulders Grafik 4 jam Tetapi gagal mencapai Target 45.000 dolar Setelah mencapai Residen di 41.000 Kemarin Tembus 41.000 Sementara Agar telah Terginjir di bawah 40.000 Dan gagal Untuk membalik Level ke support Analis mereka Melihat aksi Mahal harga saat ini Tidak lebih dari Perdagangan terikat Kisaran dan pada Saat penulisan 38.300 dolar Seperti pengujian Ulang support Yang lebih rendah Nah jadi Mereka ini Menganalisa Paling tembusnya lagi Ke area Jona 35.000 Dan Kalau misalkan Lebih dalam lagi 31.000 Tapi kalau menurut saya Kayaknya gak mungkin lagi ya Mudah-mudahan saja Ini menandakan Hari ini Bullish Mudah-mudahan ya Kita tunggu aja Mudah-mudahan dia Bakal sampai ke area Mudah-mudahan Mentok diantara Kisaran 37.000 Atau 38.000 Sekarang kan 38.000 Ini Kalau gak salah ya Di Binan Coba Nih 38.000 Mungkin 39.000 Mudah-mudahan saja Ini mendukung Yang lain Nah terus Ada berita lagi Yang menarik Buat saya Nih dimuat dari Edition.cnn Atau CNN Business Market sekarang nih Di luar Bitcoin Altcoin ini Sangat populer Nah Kalian tau kan Apa altcoin Yang saya maksud Itu maksudnya Kenapa saya Beri judul Siba Yang bakal menaik Karena altcoin ini Pada tahun 2021 Ini sangat populer Pertama ada ya Kita hampir incinya aja Yang pertama itu adalah Teta 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 nih Teta ini pada Tahun ini Itu menunjukkan Sampai 400% Kemudian si Teta fullnya Itu naik 1.700% Itu altcoin Yang naik ya Yang signifikan Yang lagi trend Kemudian itu Bitcoin dan Ethereum Adalah Cake Dan Pepsi Dari crypto Nilainya itu sampai 1 triliun dolar Bayangkan Coba Menyumbang hampir 2 per 3 Dari keseluruhan 1,6 triliun Dalam mata uang digital Di seluruh dunia Jadi mata uang Coin terbesar Yang menyumbang Investor itu Beli coin itu Adalah Bitcoin Dan terbanyaknya Hampir 1 triliun Dolar Bayangkan 1 triliun dolar Bayangkan kalian Berapa coba nolnya itu ya Nah Disini Saya ambil Singkat-singkatnya aja Jadi biar gak Terlalu panjang Ada juga Banyak alternatif crypto Lebih dari 10 ribu Di antaranya Menulis Ini gak perlu Nih Terus ada Volcano dan Algorand Kim menggambarkan Volcano Seperti internet blockchain Yang membantu Menghubungkan Jaringan yang berbeda Dan mentransfer coin Di antar mereka Kemudian Mengatakan bahwa Algorand adalah Crypto hijau Yang lebih ramah lingkungan Daripada Bitcoin Yang telah dikritik oleh Banyak orang Termasuk Elon Musk Iya katanya Bitcoin Terlalu Bahaya ya Katanya Bukan bahaya Terlalu boros Buat energi listriknya Atau gimana Algorand Didistribuskan Dengan cara Yang lebih hemat Energi Karena mereka Adalah bagian Dari apa Yang disebut Distribusi Bukti Kepemilikan Oke Algorand Juga Kemudian Nah disini Ada nih Coin meme Coin meme Tau lah Kaliannya Si Doge Kemudian Si Siba Terus Coin-coin Micin Itu Coin meme Itu ya Tapi saya Kira itu Adalah bagian Dari sisi Libertarian Kripto Kata King Menunjuk pada fakta Bahwa orang-orang Yang sektis Terhadap mata uang Yang didukung Pemerintah cenderung Berbono-bono Ke coin digital Akan ada banyak Token mulai Dari yang konyol Hingga yang serius Dan banyak Di antaranya Katanya Jadi bakal banyak Token-token Yang main-main Tapi dia serius Kata dia Dan ada Token-token yang konyol Mungkin ada Seperti Pornroket Konyol namanya Terus Macem-macem lah Kalau kalian Bersih kelihatan Video saya Sebelum Kata coin Bicipa sih Namanya aneh-aneh Gitu loh Nah Kemudian Nah Katanya banyak Real coin ini Memiliki kasus Penggunaan khusus Yang sah Untuk industri Mereka bukan Kriptos Awal sebagai Lucun Seperti Doggy coin Kesayangan Elon Mas Dan sepupu Anjingnya Shiba Inu Jadi Shiba Inu Sudah masuk Dalam berita ini Yang membuat Orang tadinya Dari coin Jadi coin Yang memang Serius Buat Kita miliki Nah itulah Salah satu Kenapa kita sebagai Holder Shiba Inu Dan setiap Harinya Holder Shiba Inu Selalu Selalu saja Meningkat Lebih drastis Dari coin Coin Mijin Lainnya Nih Bisa kalian lihat ya Holder waktu kemarin Waktu saya bahas itu Masih dia 501 ribu 501 ribu Dan pada hari ini Lihat Bayangkan 520 ribu Holder Yang sudah memiliki Shiba Inu Artinya Semakin hari Semakin bertambah Holder Shiba Inu Jadi jangan kalian takut Tentang Shiba Inu Ini bakal Bakal sampai dalam Seroknya Kemudian bakal Koreksi dalam Yang kalian Kita tunggu aja Dalam beberapa Lama ini Kalian bakal menjadi Sultan semuanya Amin Termasuk saya sendiri ya Holder Shiba Inu Tetap Shiba Inu Nah saya mulai Dikurin market cap Nah hari ini Shiba Inu Menentu angka 0,12 Lumayan lah ya Daripada 0,08 Kemarin Nah yang membuat Saya heran-heran Itu kemarin Dia 40 Ringkatnya ya Sekarang 31 Bayangkan Volume 24 jam Saja Lihat nih 15 triliun 15 triliun Yang beli Shiba Inu Padahal dia micin banget ya Masih 0, ya Bukan Bukan yang 20 ribu Apa 10 ribu Dia sudah mengalahkan Koin-koin yang sudah lama Lahir sebelum dia Shiba Inu ini baru lahir Tapi dia lihat nih Volumenya luar biasa Itulah makanya Dia masuk Di Binan Karena-gara volume dia Masuk dalam peringkat Kemarin itu sampai Peringkat 14 Beberapa ya Waktu baru-baru Dia naik Melejit itu ya Pada bulan April Pemain itu Dimasuk peringkat 14 Makanya Binan itu Tertarik buat Narik Shiba Inu di Binan Akhirnya apa Orang-orang yang Baru tahu Bahwa koin ini Di bawah 1 rupiah Koin micin artinya ya Akhirnya berbondong-bondong Mereka beli Ketika sudah listing Di Binan nih Lihat nih Jadi banyak orang Yang baru Bermain di Kripto Dan tahu baru Koin micin Itu mereka beli Ketika baru listing Dan mereka berharap Nilainya kan 0,4 Waktu itu ya Waktu pertama Kali listing di Binan Dan mereka berharap Dia bakal menjadi 5 rupiah Berharapnya ya Berharapnya Tapi kenyataannya apa 0,08 Kembali Yaudah Salah satu caranya Apalah Ya cuman bisa Di holder saja Gak bisa diapa-apakan Gak mungkin kalian Cut loss juga kan Nah itulah Makanya saya bilang Gunakan uang aman Dan santai Apabila market bagaimanapun Kalian tetap Santai Tenang Oke Mungkin itu saja Terhadap Penyampaian saya Tentang Shiba Inu Saya cekan terima kasih Kepada kalian semua Yang sudah menonton video ini Sampai dengan Selesai Terima kasih Selesai